Hai Pandigi dapet salam dari Bang Dul ayo kan opa ya Bang Dul ini udah saya sampaikan salamnya Bang Dul wah Bang Dul sering kontek-kontek sama saya orang baik Bang Dul itu dari Bang Dul Nasti kawan atau gimana memang Bang Abang dari situ juga tapi udah lama kenal Bang Dul baru nih baru nih ya ini tutup salam ini teman-teman Bang Dul Nasti ini buat Bang Diki ini katanya tadi kita buat Bang Diki ini oke nanti saya sampaikan Bang Dul lah mandi dulu jam 11 berangkat ini suara mesinnya ya teman-teman ya halus banget suara mesinnya ini dari suara mesin saja ya teman-teman ya nampak sekali mesin cooler ini sangat handal mantep banget pokoknya ini suara mesinnya juga apa ya istilahnya ya stabil banget enggak pincang ya istilahnya enggak pincang luarannya itu yuk kita sepil dalemnya ya kita sepil interior dari bis ALS 330 jam sabolas nih dalamnya nih AC-nya juga dingin banget ya nih walaupun interiornya sederhana tapi untuk kabin harum banget enggak bikin enak tapi harumnya itu teman-teman mantep lah dan bangunnya pun lebar toilet ada di sebelah kanan dan ini ya ruang kemudi RC dispense OH1521 terkuler di mandi 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 suara mesinnya yo bang yo wah halus banget suara mesin oh ini cooler bay eh tapi yang saya heran itu suaranya itu apa pernya itu enggak ada suaranya enggak enak masuk siap itu lah padahal udah 10 trip di sini mudah-mudahan enggak pernah corak di tengah jalan gitu ya berarti lancar terus ya enggak ada kendala di jalan ya 10 trip di 330 nih katanya abangnya enggak pernah kotor di jalan tangannya berarti kan lancar terus enggak pegang-pegang enggak pegang kotor yang saya heran itu cuman pernya mesinnya kita masuk wis aslinya juga dingin dingin sekali dingin sekali dingin pun dingin sekali apa kata bangdul mas ya tadi kirim salam ya abang sama driver 2 nya katanya oh iya iya siap-siap bangdul saya sampaikan nanti ya pokoknya bangdul orang baik saya saksinya bangdul mas deh iya eh yang mau bareng ya silahkan hubungi nomor teleponnya ini teman-teman langsung bangkandar ini 28 jam non-stop bukan 24 jam lagi ruang kemudi dengan kru yang ramah dengan bis yang sederhana tapi sangat berkesan ya ternyata kru tidak tahu kalau pemberangkatan jam 11 ya tadi masih nyantai-nyantai ini malah jadi pada buru-buru ini ya terbiasa trip solo ya jadi kaget dibilang jam 11 takutnya kalau telat-telat banget itu penumpang nanti juga yang di agen yang dilalui nunggu lama pak 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 cwi ini ini yang beri disini nah itu mau tukang orang seluruh lagi taper ya tumpuh tumpuh ketua kena marah ketua ini ayo pak cik pak cik pak cik pak cik pak cik pak cik siap-siap ayo penyakit semua ini wih pak cik 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 ayo padi kabur Huh wow nampak lost banget ya teman-teman ya dan kemarin disini sekarang tampak lebar Pak Ketua, kalau sudah merepet ya teman-temannya Wiss Tidak takut apa itu harimau, pokoknya dilipas Apalagi kalau sudah tangan masuk saku gini Tambah beringas Orangnya kecil, tapi suaranya wii Pengelengar Ibarat rumah Pak Ketua ini kepala keluarga Nah ini tuh anak-anaknya Kalau Solo jam 5 sore memang ya teman-teman ya Tapi ini Jogja jam 11 Ini bahaya kalau sudah tangan masuk itu Wiss, di belakang Gak berani lewat sini Bang Fendi Gak berani Petoknya rumah Pak Ketua ini Pilih sabun ya Pilih sabun Oke ya teman-teman ya Ini keseruan ya Pak Ketua marah itu malah jadi lucu kayaknya Tapi ya mau gimana lagi Pak Ketua juga punya tanggung jawab untuk mengeluarkan armada ya Mengondisikan armada yang ada di pool Supaya lekas berangkat menuju ke agen perintis Doa terbaik untuk semuanya Untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family Semoga dimudahkan segala urusannya Lancar rezekinya dan tentunya selalu dalam pelindungan Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like dan juga subscribe Tetap semangat Jangan lupa sholat Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhatinya Horat Horat Horat